selamat menikmati saya akan membahas tentang Indonesia sebagai negara hukum ditinjau dari perspektif sistem hukum prismatik Pancasila di dalam membingkai Indonesia sebagai negara demokrasi untuk itu mari kita simak tayangan video berikut ini baik para subikus penekanannya disini adalah Pancasila atau sistem hukum prismatik Pancasila mengapa Pancasila? Pancasila itu tidak berada di luar manusia Indonesia tetapi Pancasila itu merupakan hakikat dasar dari manusia Indonesia jati diri bangsa Indonesia di dalam kedudukannya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dalam hal inilah Pancasila diejawantahkan sebagai sistem hukum yang membingkai pelaksanaan ketata negaraan yang ada di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Cicero hubius, 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 sesaitas dimana ada sekumpulan kelompok manusia jadi disitu harus ada aturan atau hukum yang mengatur tentang sekelompok manusia tersebut sehingga tidak seperti konsep yang dijelaskan oleh disampaikan oleh Thomas Poe dengan istilah Fumu, homini, lupus apabila manusia tidak ada aturan yang mengatur kehidupannya maka manusia bisa bertindak kurang bijaksana dan bertindak seperti layaknya seekor serigala yang siap menerekam, menyerang satu sama lainnya nah dalam kerangka inilah dibutuhkan aturan atau norma atau hukum yang mengatur tentang pola perilaku diindakan yang dilakukan oleh manusia tersebut berikutnya mengenai tentang unsur-unsur hukum yang pertama hukum merupakan aturan yang dibuat oleh lembaga khusus yaitu dibuat oleh pemerintah bukan sembarang lembaga yang dapat membuat sebuah hukum hukum dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini hukum tidak dapat dibuat oleh semua pihak tapi melalui suatu lembaga atau badan resmi yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut di Indonesia kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yaitu dimiliki oleh lembaga legislatif tapi mengenai inisiatif bisa berasal dari eksekutif dan bisa berasal dari legislatif baik dari presiden kabinet maupun dari DPR itu sendiri yang kedua peraturan bersifat memaksa artinya hukum adalah suatu peraturan yang sifatnya memaksa jadi setiap individu di dalam suatu masyarakat harus mematuhi hukum yang berlaku dan akan dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran hukum berlaku untuk mengatur tingkah laku masyarakat artinya setiap tingkah laku dalam interaksi manusia di dalam masyarakat diatur oleh adanya hukum berikutnya adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum ada pun sanksi atau hukuman yang diberikan kepada setiap pelanggar hukum tersebut disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang telah disepakati atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang hukum secara umum dapat dipahami sebagai sekumpulan peraturan atau sistem peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintah untuk mengatur ketertiban menciptakan kepastian hukum dan terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar akan dapat dikenakan sanksi atau hukuman secara tegas dan nyata kemudian mengenai tujuan hukum tujuan pokok dan utama dari hukum adalah ketertiban kebutuhan ketertiban ini adalah syarat pokok fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur disamping tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya seperti yang disampaikan oleh Mukhtar Kusuma Akmaja oke baik berikutnya di dalam menjelaskan konsep Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Indonesia sebagai negara demokrasi nah sebagai unsur-unsur penopang dan faktor pendukung demokrasi salah satu syarat yang dibutuhkan adalah yaitu sebagai negara hukum jadi kalau Indonesia mau konsisten dan konsekuen menjadi negara demokrasi jadi syaratnya salah satu pilarnya adalah Indonesia harus menjadi negara hukum nah dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dengan kedaulatan rakyatnya atau pemerintahan didasari atas persetujuan oleh rakyat kedaulatan rakyat Vox Populi Vox D suara rakyat adalah suara Tuhan maka dari itu diaturlah Indonesia sebagai negara hukum di dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 3 penegasan Indonesia sebagai negara hukum nah seperti yang dijelaskan oleh Jimli Asidi bahwa konsep demokrasi harus berdampingan dengan nomokrasi kehidupan demokrasi akan berjalan dengan baik apabila dibingkai oleh adanya suatu konsep negara hukum nomokrasi ya kalau ditelisik dari unsur kesejarahan bahwa konsep negara hukum ini sudah ditemukan jauh sebelum abad masehi yaitu kira-kira sekitar 300 tahun sebelum masehi yaitu dikenal dengan istilah nomoi itu dapat diterjemahkan sebagai konsep the law yang pencetusnya itu adalah seorang filosof yaitu Plato yang menyebut istilah nomoi atau dapat diterjemahkan sebagai norma atau hukum yang merupakan cikal bakal dari kemunculan konsep nomokratos sebagai pendamping dari kemunculan konsep demos dan kratos di peradaban Yunani pada saat itu jelaslah dalam konsep ini tergambar bagaimana ide dari demokrasi atau konsep tentang negara hukum itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan sebagai pendamping dari demokrasi di zaman Yunani para spikus yang berbahagia berbicara tentang konsep sistem hukum kita tidak terlepas dari sistem hukum besar yang ada di dunia ada dua sistem hukum yang sangat berpengaruh di seluruh dunia yang diterapkan di seluruh bagian di seluruh bagian negara-negara yang ada di dunia yaitu ada konsep restart terjemahannya adalah negara hukum kemudian ada konsep rule of law yang pertama konsep restart yang merupakan doktrin dari Eropa daratan yang bersumber dari sistem hukum Jerman konsep ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental yang populer disebut dengan civil law sistem ini berkembang di Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Amerika Latin, dan Asia istilah restart dapat diterjemahkan sebagai konsep negara berdasarkan atas hukum ide tentang restart mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme kekuasaan raja paham restart dikembangkan oleh alih-alih hukum Eropa kontinental dimulai oleh Immanuel Kant dilanjutkan oleh Patrick Julius Stahl dan Han Kelsen kemudian konsep rule of law konsep rule of law atau lengkapnya the rule of law and not of man merupakan konsep negara hukum dari sistem hukum Anglo-Saxial yang populer disebut dengan common law system konsep ini berkembang di Inggris pada abad ke-16 kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan sebagian besar di negara-negara koloninya konsep the rule of the law ini lahir sebagai bentuk penentangannya terhadap kekuasaan dan keputusan dari para raja yang bersifat absolut Patrick Julius Stahl dalam Jimli Asidik menguraikan tentang konsep negara hukum restart yaitu memiliki empat elemen utama yaitu yang pertama perlindungan tentang adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia yang kedua adanya pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dan yang ketiga pemerintahan berdasarkan atas undang-undang yang keempat yang keempat adanya peradilan tata usaha negara kemudian Albert Palm D.C. dalam Jimli Asidik menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan istilah the rule of the law yaitu yang pertama supremasi of the law atau supremasi hukum atau supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum yang kedua equality before the law yaitu kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa rakyat biasa maupun bagi pejabat ketiga adanya the process of the law yang memenuhi terjaminnya hak-hak manusia sebagai warga negara yang dijamin oleh adanya proses sesuai dengan proses-proses hukum yang berlaku atau sesuai dengan undang-undang atau keputusan pengadilan yang berlaku berikutnya Profesor Dr. Jim Riazidi menguraikan tentang keempat prinsip restat tadi dapat digabung dengan prinsip rule of the law untuk menandai ciri-ciri dari negara hukum seperti yang dijelaskan oleh The International Commission of Juris dimana dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum modern yakni satu negara harus duduk pada hukum yang kedua pemerintahan menghormati hak-hak individu dan yang ketiga peradilan yang bebas dan tidak memihak berikutnya Jim Riazidi juga menjelaskan tentang ada 13 ciri penting dari negara hukum yaitu supremasi hukum persamaan dalam hukum asas legalitas pembatasan kekuasaan organ eksekutif yang independen peradilan yang bebas dan tidak memihak peradilan tata usaha negara peradilan tata negara perlindungan hak asasi manusia bersifat demokratis sarana untuk mengwujudkan kejuan negara transparasi dan kontrol sosial dan berketuhanan yang maha esa berikutnya tentang sistem hukum sistem hukum menurut Fuller dalam Satchitor Harjo harus memenuhi 8 asas yakni 1. suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan 2. peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan 3. tidak boleh ada peraturan yang berlaku suruh 4. peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti 5. suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lainnya 6. peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan 7. tidak boleh ada kebiasaan yang sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi kemudian yang 8. harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari di dalam menjelaskan sistem hukum yang ada di Indonesia atau sistem hukum prismatik Pancasila saya meminjam konsep dari Lauren M. Friedman dimana sistem hukum menurut Lauren Friedman memiliki tiga komponen sistem hukum yang pertama ada substansi hukum yang kedua ada struktur hukum dan yang ketiga ada budaya hukum baik mengenai sistem hukum prismatik Pancasila di Indonesia eh sebelumnya banyak banyak ahli yang berpendapat bahwa Indonesia mengandung sistem Eropa kontinental Mereka beralasan bahwa karena Indonesia pernah menjadi daerah jajahan Belanda selama berapa abad yang notabena adalah negara dengan sistem Eropa kontinental diberlakukan dengan asas konkortasi yaitu hukum penjajah diberlakukan di negeri jajahannya yaitu Indonesia namun bukan berarti Indonesia memakai sistem Eropa kontinental secara mutlak meminyak pendapat dari Egan Ahli dalam Sofian Hadi menyatakan hukum berkembang dan eksis pada masyarakat itu sendiri dengan pendapat tersebut maka hukum sebagai sebuah tradisi budaya tradisi atau budaya harus ditemukan dalam masyarakat tersebut Begitupun dengan sistem hukum Indonesia harus digali dari budaya masyarakat Indonesia itu sendiri digali dari jati diri bangsa Indonesia yaitu pada nilai nilai keperibadian bangsa yaitu panca sila untuk itu saya berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik sendiri yang berdasarkan panca sila panca sila merupakan refleksi kebudayaan dan keperibadian bangsa dan rakyat Indonesia panca sila merupakan jiwa bangsa Indonesia panca sila merupakan ideologi dan dasar serta palsapah bangsa Indonesia untuk itu Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri yakni sistem hukum panca sila panca sila terkait dengan hal tersebut mengutip pendapat dari mahmud MD yang menyatakan bahwa sistem hukum panca sila merupakan sistem hukum yang bersifat prismati yakni suatu konsep perpaduan antara hal-hal yang baik dari seluruh sistem hukum yang ada yakni panca sila berisi perpaduan antara dari hal-hal yang baik dari pandangan individualisme dan sosialisme atau kolektivisme pandangan restat dan rule of law pandangan dari konsep law as a tool of social engineering dan the leaping law serta pandangan religious nation state yakni negara berlandaskan agama namun bukan agama tertentu bukan menjadi sistem hukum agama dari pendapat di atas pancasila merupakan titik kontinum dari pelaburan yang baik-baik dari beberapa sistem hukum baik Eropa kontinental anglo-section dan sistem hukum lainnya kemudian sistem hukum adat dan sistem hukum agama sehingga dalam sistem hukum prismatik pancasila ada unsur Eropa kontinental anglo-section sistem hukum islam dan sistem hukum adat jadi dapat dikatakan bahwa sistem hukum pancasila bercirikan pada sistem hukum yang religius sistem hukum humanis sistem hukum sosius demokratis dan berkeadilan sistem hukum prismatik pancasila dapat ditelaah dari politik hukum Indonesia dan dikaitkan dengan piranti sistem hukum dari lauran empregment yang terdiri dari unsur substansi struktur hukum dan budaya hukum politik hukum legal per se menurut Mahfud MD diartikan sebagai garis resmi kebijakan pemerintah yang diambil dalam mengarahkan pembangunan hukum yang diantaranya berupa pembuatan hukum baru atau pembentukan undang-undang yang baru pembaharuan atau perubahan undang-undang dan juga menyangkut tentang penegakan hukum di dalam mencapai tujuan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam artian mengarahkan hukum apa yang anda dibangun dibuat diperbaharui di Indonesia yang harus sesuai dengan ideologi dan dasar negara Pancasila dan konstitusi negara undang-undang dasar 1945 politik hukum juga berfungsi dalam melancarkan arah pembangunan hukum menuju hukum yang dicita-citakan dari ius konstitutum menuju ius konstituendum nah merujuk pada sistem hukum tersebut mari kita telah ah satu persatu dari komponen-komponen sistem hukum yang disampaikan oleh Lauren Friedman yang pertama tentang substansi hukum yang dimaksud dengan substansi hukum adalah isi dari pasal-pasal aturan-aturan yang ada di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nah substansi ini dipengaruhi oleh beberapa hal dalam hal ini substansi hukum juga memiliki latar berakang juridis sosiologis filosofis filosofis termasuk juga pengaruh-pengaruh dari sistem hukum yang lainnya juga amat dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa Continental yang low section kemudian ada nilai-nilai yang tumbuh sungguh berkembang dari masyarakat Indonesia dan dipengaruhi juga oleh sistem hukum agama nilai-nilai agama kemudian dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat seperti nilai-nilai pabuyuban dan petembayan tetapi dalam hal ini Pancasila lah yang menjadi filter penyaring masuknya substansi-substansi hukum yang ada di Indonesia tentu saja juga harus berdasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 kemudian berikutnya dilihat dari struktur hukum nah di dalam struktur hukum ini diartikan sebagai lembaga atau kelembagaan yang bertugas di dalam menegakkan piranti piranti hukum dalam hal ini diartikan sebagai lembaga negara baik eksekutif legislatif dan yudikatif harus sesuai dengan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945 berikutnya budaya hukum budaya hukum rak kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat dimana kesadaran hukum masyarakat itu memiliki beberapa indikator yaitu yang pertama karakteristik masyarakat yang sadar hukum adalah pertama memiliki pemaham memiliki pengetahuan hukum dimana berlaku disini sebut dengan istilah fiksi hukum masyarakat tahu tidak tahu dianggap tahu tentang hukum apa saja yang berlaku di Indonesia yang kedua memahami jadi setelah tahu warga negara Indonesia harus memahami aturan hukum tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berikutnya yang ketiga memiliki sikap hukum yang keempat memiliki pola perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik para sipikus demikianlah pengaparan materi tentang sistem hukum prismatik Pancasila di dalam membimkai Indonesia sebagai negara demokrasi tentu saja demokrasi Indonesia harus dibimkai dengan adanya aturan hukum di dalam menciptakan ketertiban keadilan dan kepastian hukum untuk membentuk masyarakat adil dan makmur seperti yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 baik terima kasih semoga ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualifikasi Anda sebagai warga negara yang baik dan cerdas to be smart and good citizens yang meng itu yang itu yang berikutnya men yang 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 di itu yang itu yang yang Terima kasih.